Selamat datang ke channel kandang ternak angkara farm jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya satu lagi hobi ternak hewan yang akan memberikan penghasilan besar adalah budidaya ikan hias banyak sekali jenis ikan hias yang memiliki prospek menjanjikan karena harga jualnya yang terbilang cukup fantastis bahkan dapat mencapai harga jutaan per ekor diantaranya adalah ikan arwana ikan bertha budidaya ikan mas ikan koi dan masih banyak lagi hobi yang satu ini justru bisa dikatakan paling spektakuler sebab sudah banyak kisah sukses dengan peternak ikan hias yang kemudian pasarnya mampu menembus ekspor dengan lahan yang terbatas membudidayakan belut sudah bukan hal sulit untuk dilakukan potensi penghasilan dari usaha ternak belut cukup menjanjikan mengingat banyak sekali olahan makanan yang membutuhkan bahan baku belut ini bagi seorang yang sudah hobi dengan burung kicau tentunya dapat membitik peluang bisnis dan usaha ini selain untuk dinikmati sendiri tentunya juga sangat berpotensi bisa menghasilkan keuntungan dengan melakukan pengembangan pihakkan untuk jenis burung kicau yang langka meskipun cukup rumit cara penangkarannya namun tetap dapat dibelajari jika anda memang serius untuk menjalankan bisnis ini pada proses penjajakan biasanya memang banyak mengeluang biaya sambil belajar namun jika sudah berhasil sekali saja maka selanjutnya adalah panen keuntungan karena jenis burung kicau non lokal memiliki harga yang cukup fantastis dan peminatnya tetap tidak akan pernah habis beberapa jenis reptil unik, langka maupun non lokal ternyata cukup banyak peminatnya yang melihara sebagai hobi seperti berbagai jenis ular dan kura-kura adalah yang paling populer di kalangan pecinta reptil harganya pun terbilang sangat tinggi jadi masih sangat potensial menjadi lahan bisnis dan usaha rumahan yang menjanjikan dan menguntungkan untuk ditekuni dua jenis klinci ini memiliki pasar yang berbeda bagi penggemar klinci hias tentunya akan mengutamakan ras klinci yang baik bagi perlombaan atau sekedar untuk dipelihara di rumah harga klinci hias cukup menggiurkan sedangkan untuk pengembang pihakannya cukup mudah dan bisa dilakukan pada lokasi yang sempit demikian pula untuk klinci potong yang mana sudah banyak rumah makan atau resto yang membutuhkan pasokan daging klinci sebagai olahan menunya menikapi dari poin yang pertama di atas bahwasannya peminat burung kicau tidak pernah ada matinya maka pasokan pakan tentunya juga sangat dibutuhkan bukan hanya bagi penggemar yang memiliki burung kicau namun untuk yang bergerak dalam bisnis pertenakan pun sudah tentu memerlukan pasokan pakan yang mencukupi yang satu ini sedang naik daun lantaran bisnis ikan hias yang terus tumbuh di Indonesia selain untuk pakan ikan hias jangkrik ternyata dibutuhkan untuk pakan burung, umpan memancing dan bahkan makanan untuk manusia seperti kerupuk atau stik jangkrik meski terlihat sepele, jangkrik punya harga jual yang lumayan karena pasokannya masih sangat sedikit 1 kg jangkrik saat ini dibanderol sekitar 45.000 rupiah sampai 50.000 rupiah sementara itu untuk telurnya lebih mahal lagi yaitu senilai 320.000 rupiah hingga 400.000 rupiah per kilogramnya asiknya budidai jangkrik tidak membutuhkan lahan yang luas hanya dengan tong kayu ukuran 2,45 meter dan 3 ons telur jangkrik kamu bisa menghasilkan minimal 25 hingga 30 kg jangkrik sekali panen untung bisnis keroto alias telur semut rangrang ternyata sangat menggiurkan bayangkan saja tiap 50 gram keroto punya nilai jual 50 hingga 60.000 rupiah padahal jumlah tersebut cukup dihasilkan dari satu toples kecil semut permintaan keroto biasanya datang dari para peternak seperti burung dan ikan serta pemancing kamu bisa membangun bisnis keroto ukuran besar hanya dengan menyediakan satu ruangan berukuran 4 meter bisnis satu ini memang menjijikan tapi melihat nilai jualnya yang mahal banyak orang mengubah rasa jijik menjadi ketertarikan keunggulan budidai cacing yaitu pakan murah dan melimpah perkembangan cepat, penyakit relatif tidak ada, perawatan mudah, serta prospek pasar yang sangat terbuka harga cacing di pasar saat ini mencapai 40 hingga 60.000 rupiah per kilogram permintaan cacing juga tinggi khususnya dari peternakan belut dan lele sama seperti jangkrik, cacing juga tidak membutuhkan media yang besar ukuran kolam tempat budidai cacing idealnya memiliki panjang dan lebar 1 x 4 meter untuk satu kolam biasanya diisi 15-20 kg indukan cacing masa panennya juga cukup singkat yakni 30 hingga 40 hari saja menariknya dalam waktu 40 hari 15 kg bibi cacing bisa berkembang menghasilkan 3 kali lipat yaitu 45 kg per kolam bagi orang yang tak terbiasa, bisnis satu ini juga cukup menjanjikan padahal budidai ulat hongkong adalah peluang usaha yang menjanjikan lantaran bisa dilakukan di tempat terbatas dan punya permintaan tinggi sekadar informasi, ulat hongkong memiliki kandungan protein sekitar 62% dengan kandungan yang tinggi, ulat hongkong menjadi alternatif makan disukai para peternak burung, kudang windu, ikan koi, arwana, bahkan lendak mini harga ulat ini dibanderol Rp30.000 per kilogramnya peternak burung adalah makanan yang digemari masyarakat kalangan atas tanaman ini banyak disajikan di restoran mewah atau hotel berbintang meski permintaannya tinggi, rupanya belum banyak orang yang melirik bisnis ini padahal jika ditekuni dengan serius, budidai jamur bisa membuat kamu kaya bayangkan saja satu backlog berukuran pot tanaman dibanderol senilai Rp12.000 hingga Rp24.000 untuk memulai bisnis ini cukup sediakan satu ruangan di rumah kamu yang dapat dijadikan sebagai kubung alias bangunan penyimpanan jamur untuk setiap 5.000 buah backlog dapat disimpan di kubung sebesar 4x4 meter persegi hanya saja masa panen jamur satu ini cukup lama yakni 4 bulan sekali